Halo Waller, Halo Waller, Halo Waller, Halo Waller, Halo Waller, Halo Waller, sebalik lagi di channel Hatsus Indonesia. Halo Waller, sebalik lagi di channel Hatsus Indonesia. Kali ini saya sedang mencoba Jordan Y-Note 0.6 atau sepatu Russell Westbrook yang terbaru. Sepatu ini tampilannya keren banget dan dia harganya lebih mahal ketimbang seri yang sebelumnya. Nah, buat Anda yang penasaran apa aja sih keunggulan sepatu ini, saksikan video ini sampai selesai. Russell Westbrook mengganti nama sepatu dengan menghilangkan kalimat 0 setelah Y-Note. Untuk generasi ke-6, Jordan Brand menyebutnya Y-Note 0.6. Ada banyak peningkatan yang dilakukan, Westbrook juga memiliki andil besar dalam inspirasi desainnya. Sepatu ini hadir dengan bahan berkualitas sehingga para penggunanya juga tetap percaya diri saat menggunakannya di luar lapangan. Untuk mengejar kualitas tersebut, Westbrook generasi ke-6 tercatat sebagai yang termahal dari semua sepatu pemain kelahiran 1988 ini. Sepatu ini tampil dengan traksi agresif yang dimodifikasi dari pola herringbone. Ia juga punya odd trigger yang banyak sehingga memudahkan Anda dalam bergerak ke segala arah. Meski traksinya tidak terlalu dalam, namun karetnya tergolong kuat dan nyaman digunakan di lapangan yang kasar. Karena menggunakan Otsol XDR juga, Y-Note 0.6 bisa dimainkan di segala jenis lapangan. Apalagi berkat traksinya yang berjarak, kotoran tidak mudah menempel. Berbicara transisinya, sepatu ini menyenangkan untuk berlari. Bentuk Otsol yang melingkar ditambah bahan atas yang sangat fleksibel membuatnya begitu nyaman. Kami rasa ini traksi terbaik dari sepatu Westbrook sejauh ini. Nilai 9 untuk traksinya. Begitu menyenangkan melompat menggunakan sepatu ini, kami jadi ingat perasaan pada bagian depan mirip Air Jordan 37. Begitu bouncy dan menyenangkan untuk pemain eksplosif. Sementara pada bagian belakang, Y-Note 0.6 dipersenjatai dengan busa EVA terbaru yang sangat ringan. Selain ringan, ia juga punya umpan balik yang begitu terasa. Lagi-lagi memudahkan ketika ingin melompat. Dan punya impact protection yang sangat bagus untuk pendaratan. Apalagi ia juga tergolong stabil dan mampu menapak sempurna. Sebenarnya secara keseluruhan penerapan bantalan sepatu ini begitu simpel. Hanya ada zoom unit berukuran sedang yang tertanam pada bagian depan. Namun secara performa, setup bantalannya terasa istimewa. Tak terkecuali Anda berpostur kecil atau besar sekalipun, sepatu ini tetap mumpuni. Oh iya, kami juga melihat bobot sepatu ini masuk dalam kategori ringan. Nilai 8,5 untuk bantalan. Oke, buat yang tarik membeli sepatu ini, kalian bisa memilih down size tengah ataupun true to size. Karena sepatu ini karakternya cukup lebar. Sementara buat Anda yang kakinya lebar, juga mudah memasukkan kaki ke dalam sepatu. Ini dia sektor yang paling menarik. Bahan atas tergolong berkelas, sehingga menunjang penampilannya jadi semakin keren. Westbrook juga berharap sepatunya dapat digunakan untuk berpergian, dipadu padankan dengan gaya masa kini. Yang paling menarik ialah penggunaan zipper sebagai aksesoris. Jika diperhatikan detailnya, juga keren. Sayangnya tidak bisa ditutup hingga membungkus pergelangan. Sementara sekujer sepatu dihadirkan dengan bahan bertumpuk, dari tekstil hingga ripstop berkualitas pada bagian atasnya. Meski bertumpuk, tapi bahan ini sangat ringan, fleksibel, dan punya banyak ventilasi. Lalu untuk menambah kesan premium, terdapat bahan kulit sintetis dan juga bahan sweat. Beranjak kepergelangan, ada padding yang tidak terlalu tebal, namun tetap terasa nyaman. Apalagi lidahnya juga memiliki busa dan porsinya cukup lebar. Untuk talinya, tergolong standar dan sebaiknya diikat dua kali agar tetap pencang. Tampilannya memang menarik, tapi untuk durability bahan atas, mungkin ini yang akan membuat Anda enggan menggunakannya di lapangan outdoor. Demi mengejar kenyamanan, bahan atas tergolong tipis, dan kami rasakan tidak terlalu kuat bila tergesek permukaan kasar atau terinjak sepatu lawan. Selain itu, penggunaan resleting pada sepatu juga berpotensi cepat rusak seiring penggunaan. Nilai 9,2 untuk bahan atas. Sepatu ini begitu nyaman, tapi kami merasakan bagian lockdown malah melemah. Ada banyak ruang sisa yang tidak biasa pada sepatu dengan bahan bertumpuk serta ditutup resleting. Kebanyakan sepatu tertutup seperti layaknya PG4 begitu sempit. Namun, why not 0.6 ternyata berbeda karena begitu ramah untuk pemilik kaki lebar. Bentuk yang bulky seakan mengisyaratkan banyak ruang di bagian dalam. Sebetulnya di bagian depan tidak begitu terasa. Namun, pada bagian tengah hingga pergelangan, kami merasa begitu goyang. Ada plat plastik yang tipis tertanam di tengah, dan midsole juga dibuat bergelombang guna membuat sepatu lebih stabil. Tapi bagian atasnya tidak begitu mengunci. Ketika bermanover dengan cepat, pergelangan terasa banyak ruang sisa. Cukup membahayakan jika Anda punya masalah pada ankle. Selain itu, bagian tumit juga tidak sepenuhnya terkunci. Bukan sepatu yang cocok untuk Anda yang terbiasa pergelangan tertutup dan terkunci rapat. Nilai 7,5 untuk kuncian. Oke, ballers. Jadi kesimpulannya Y-Note 6 ini adalah sepatu basket yang tampilannya menarik. Tampilannya keren untuk digunakan kasual juga. Sementara saya menyukai sepatu ini karena cukup ramah untuk pemilik kaki lebar. Dia juga karakternya lebar. Kemudian dia juga empuk. Jadi buat big man, kayaknya nggak ada masalah menggunakan sepatu ini. Kemudian buat Anda yang bermain di lapangan indoor dan outdoor, traksinya juga tergolong cukup kuat. Namun sayangnya, kunciannya kurang maksimal. Jadi buat Anda yang suka bermanover, Anda yang gocekannya seperti Kyrie Irving misalnya, menggunakan sepatu ini saya rasa kurang aman. Oke, secara keseluruhan kami suka sepatu ini dan nilainya adalah 8,7 dari 10 penelayaan head shoes Indonesia. Oke, boleh, jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisian komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di head shoes.id dan head shoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video kami selanjutnya.